selamat menikmati 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 yang tak terlupakan, Pak, dari MTK yang sudah jadi budaya kita ini. Gimana, Pak Rizal? Iya, tanpa terasa ya. Hari ini kemudian kita bersama-sama melaksanakan MTK Nasional yang ke-29. Secara pribadi, saya punya pengalaman dulu di tahun 1987, Pak Rizal. Saya belum lahir, Pak. Belum lahir. Saya sudah tua, berarti. Jadi, bersamaan dengan saya Mondok di Pesantren Jekasatru, saya sekolah di PGA Negeri Cirebon, saya ikut seleksi. Ikut seleksi dan akhirnya kemudian mewakili lah. Mewakili untuk kemudian mengikuti Musa Bakoh Cerdas Cermat Ilmu Al-Quran. Jadi, kalau dulu ada Ceceki. Oh iya, Pak. Nah, Ceceki itu yang kemudian mengantarkan saya untuk memiliki jazz, Pak. Jadi, jazz yang pertama saya miliki itu berkah dari MTK. Dan itu terasa betul sampai sekarang. Merasa terhormat. Betapa ketika kemudian menggunakan fasilitas yang timbul dari Al-Quran saja terhormat, apalagi kalau kemudian kita semakin lebih mendalami isi kandungan dan dalam keseharian, lalu kemudian kita mempraktekan. Saya kira kita akan menjadi lebih terhormat lagi. Insya Allah. Terima kasih, Pak Direktur. Mohon izin, Pak Kasubit, Pak Rijal. Ini beliau yang secara teknis memimpin pelaksanaan MTK dari segi software-nya dan semua proses pelaksanaannya dan berkerjasama dengan KM Prof. Kalimantan Selatan. Baik, mohon izin, Pak Rijal. Pertanyaan pertama nih, Pak. Proses, Pak, dari MTK ini mulai dari awal, mulai dari awal, sejak pendaftaran sampai kemudian sebelum pelaksanaan lombanya nih, Pak. Perannya berarti, Pak. Ya, baik, Mas Firman. Terima kasih. Waktunya saya juga memperkenalkan diri sahabat imbas Islam dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya Rijal Ahmad Rangkuti, Pes Subdit Masabakoh, Jelawatil Koronala Hadis, Kementerian Agama Reku Indonesia. Saya kira tadi sudah digambarkan, cukup jelas oleh Pak Direktur, saya mungkin sedikit menambahkan saja. Saya kira proses pra-MTK ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah luntutan penyelenggaraan MTK, di mana memang kita melakukan beberapa tahapan yang tentunya sudah tertuang dalam juknis yang ditandatangannya oleh Pak Dirjen, selaku Ketua LPTK Nasional, yang mana di dalamnya ada disebut proses pendaftaran, kemudian itu semua sudah berbasis aplikasi, kemudian kita verifikasi, kemudian setelah verifikasi, ada kita beri waktu sanggah, untuk kemudian masing-masing provinsi bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin dianggap diragukan dalam tenang kutip, atau mungkin dianggap sesuatu butuh penjelasan, saya kira kita buka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat, untuk kafilah, bisa menyampaikan sanggah, kemudian kita verifikasi kedua, sampai kita tetapkan. Nah, setelah ditetapkan peserta ini, tentu kita lakukan verifikasi lagi ketika proses registrasi peserta. Nah, ini kita lakukan memang untuk sekali lagi kita berikhtiar untuk penyelenggaraan MTK yang lebih baik, penyelenggaraan MTK yang profesional, yang terbuka, dan paling utama adalah bagaimana kita memastikan seluruh data dari peserta yang terlibat yang sebanyak 1.676 orang, itu adalah data sahih yang dimiliki oleh peserta, sehingga kita bisa mendapatkan input peserta yang memang sesuai dengan domisili, sesuai dengan kondisi, dan sesuai dengan batas-batas usia yang ada di dilakukan ataupun yang ditetapkan oleh juknis dari MTK Nasional itu sendiri. Terima kasih Pak Ariel. Kemarin kita sempat ngecek waktu di registrasi ulang itu ada sidik jari Pak ya? Iya, betul. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut tentang prosesnya, apakah saat nempel kemudian semua data muncul, kemudian diverifikasi atau bagaimana Pak? Iya, fingerprint itu atau sidik jari itu adalah bagian dari proses registrasi peserta untuk sekali lagi memastikan bahwasannya peserta tersebut adalah memang peserta dalam tanda kutip kita tidak ingin ada manipulasi data di situ, ada peserta yang bukan semestinya dan seterusnya. Dan perlu saya sampaikan, data di penyerbuatan kita ini adalah database seluruh peserta yang terlibat di penyelenggaran MTK sebelumnya. saya ambil contoh Mas Firman misalkan di tahun 2020 ikut mewakili provinsi Jawa Timur katakan atau Jawa Tengah atau TKI dan seterusnya dan otomatis data itu ada di database kita sehingga kemudian ketika di tahun berikutnya maka ketika dia fingerprint itu data itu akan terbuka sekaligus yang belum pernah terlibat maka data itu sekaligus menjadi alat untuk merekam data ataupun input baru database peserta yang ada di seluruh Indonesia dalam seluruh cabang dan golongannya jadi itu untuk sekali lagi merekam sekaligus memastikan data itu adalah data sahih dari si peserta yang akan mengikuti cabang lomba dan golongan yang ada dilaksanakan di pelaksanaan MTK baik teman-teman mas islam jadi fingerprint itu bagian dari transformasi digital seperti yang dijelaskan Pak Hasubri tadi bahwa itu merekam data bahkan sampai berpuluh-puluh tahun lalu Pak ya insyaallah sejak kita mulai setelah saat pertama kali diterapkan berarti Pak ya baik izin ke Pak Direktur lagi Pak Direktur siap ini agak personal ya Pak Direktur tadi baru dilantik lalu langsung menghadapi event besar nih gimana Pak cara menghadapinya iya saya kira saya tetap optimis karena tentu saya bekerja tidak sendirian ada banyak kawan-kawan yang punya pengalaman yang sangat luar biasa yang sangat profesional yang tentu dengan pengalaman panjang itu akan menggaransikan bahwa event ini nanti akan kita selenggarakan bersama-sama dengan semangat kolaborasi begitu dan insyaallah akan bisa kita tuntaskan dan harapan kita tentu semuanya akan berjalan dengan baik berjalan dengan sukses tanpa ada apa namanya rintangan yang yang signifikan tetapi andai pun misalnya andai pun kemudian kita ketemu dengan rintangan itu insyaallah sekali lagi dengan kolaborasi dengan pengalaman panjang yang kita miliki maka kita akan bisa mengantisipasi kita akan bisa memitigasi kira-kira kalau ada tantangan seperti itu exit strateginya seperti apa kawan-kawan saya kira sudah biasa saya hanya sebatas memposisikan saya sebagai konduktor agar orkestrasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya karenanya lalu kemudian kita perkuat konsolidasi kita perkuat koordinasi dalam rangka apa dalam rangka sukses bersama baik lanjut pak direktur nih pak direktur ini kan tema kita kan membentuk generasi moderat dan religius ini bisa dijelaskan apa saja kebijakan keputaran agama dalam rangka membentuk itu tadi masyarakat yang moderat masyarakat religius selain melalui MTQ pak iya saya kira dari MTQ dulu pak saya kira satu tahapan yang sangat penting dari MTQ ini adalah satu gerakan untuk kemudian kita memastikan bahwa masing-masing kita warga bangsa Indonesia yang beragama memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Al-Quran nah ketika seseorang komunitas misalnya cinta maka kemudian dia akan dengan penuh keikhlasan mengamalkan dari apa yang menjadi ajaran yang ada dalam Al-Quran kalau itu sudah kita miliki maka kemudian apa namanya ini menjadi instrumen misalnya hari ini kita dalam RPGMN dituntut untuk melakukan mainstreaming terhadap moderasi beragama nah dalam konteks ketika kemudian kita sudah cinta kepada Al-Quran maka MTQ sejatinya adalah instrumen kelembagaan permanen instrumen kelembagaan yang sangat strategis untuk melakukan desiminasi tentang moderasi beragama dalam kehidupan umat dan bangsa kita bisa melihat saya kira apa namanya beberapa yang kita musabakohkan disini ada syaril Quran kemudian ada lomba karya tulis ilmiah Al-Quran kemudian lomba-lomba yang lain musabakoh yang lain itu saya kira itu semuanya adalah alat yang kemudian bisa kita sisipkan pesan-pesan moderasi beragama pada semua yang kita musabakohkan ini jadi tentu ini akan sangat mengenal akan sangat personalize kepada siapapun baik kepada peserta MTQ maupun kita menyaksikan karena ini tidak hanya disaksikan secara langsung tapi juga secara tidak langsung melalui media-media sosial saya kira ini dampaknya akan sangat luar biasa dan ini sangat sekali lagi kita sangat berharap dengan wasilah MTQ ini maka kemudian harapan untuk kemudian kita bisa melakukan mainstreaming moderasi beragama mulai MTQ insya Allah bisa terima kasih Pak Direktur menyambung tadi Pak Direktur Pak Kasublit Pak Regal mohon izin ini Pak bisa dijelaskan lebih lanjut tentang ini Pak cabang-cabang di MTQ ini ada berapa kemudian total pesertanya berapa gitu baik Mas Hirman MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 ini mempertandingkan 8 cabang yang terdiri dari 23 golongan cabang-cabang tersebut misalkan cabang seni baca Al-Quran cabang tafid cabang tafsir cabang syarhil Quran famil Quran kaligrafi karya tulis ilmiah Al-Quran dan cabang kiraat tentunya nah ini dari dari 8 cabang 23 golongan ini menghadirkan sebanyak 1.676 orang beserta dari 34 provinsi nah itu yang total secara keseluruhan sampai dengan hari ini kita terima datanya begitu lanjut Pak Kasublit tadi sekarang giliran ke Pak Kasubli tentang ini Pak personal personal ini Pak Bapak kan hafal 30 jis lalu kemudian sekarang nih mengurusin MTQ Pak ini gimana perasaannya Pak ya gimana sulit untuk digambarkan ya kalau dulu kita sebagai peserta jadi kita melihat proses pendaftaran melihat proses apa namanya mengambil nomor peserta saya seolah-olah kembali ke 10 atau 15 tahun tahun yang lalu saya di posisi itu dan saya kira ada sebuah ada sesuatu yang yang tidak bisa digambarkan merasa kerinduan kita berkumpul bersama ahlul quran bersama orang-orang alim bersama para dewan hakim yang memang sangat ekspert di dunia pengetahuan al-quran terutama khususnya dan itu merupakan sebuah kebahagiaan saya kira kebahagiaan bagi kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh bisa bergabung bisa mendengarkan lantunan air suci al-quran secara terus-menerus karena dari seluruh venue lomba ini hampir bisa dikatakan mulai pagi siang sore sampai malam ini kan air-air suci al-quran terus dikumandangkan dari seluruh venue jadi seluruh waktu itu diisi dengan lantunan air suci al-quran dan itu tadi disampaikan Pak Direktur adalah sesuatu yang kehasan yang ada di Indonesia yang mungkin mungkin tidak tidak didapatkan di belahan dunia lain dimana semara al-quran dimana gaung al-quran itu terus-menerus setiap saat minimal dalam waktu 7-8 hari itu kita merasakan kenikmatan yang luar biasa jadi ini Pak pengen kepeserta lagi apa enggak cukup ya cukup ya jadi bila ini hafal dikabulus dan alhamdulillah juara juga jadi teman-teman memang sudah pakarnya izin ke Pak Direktur Pak Direktur menggali lebih jauh tentang ini Pak tadi Pak Weta Aruf tadi Bapak sempat mengatakan unity in diversity Pak oh iya bagaimana Bapak memotret Pak Weta Aruf yang beragam itu sebagai sebuah alat mempersatukan bangsa betul jadi ada pesan-pesan kemanusiaan yang sama yang kemudian saya kira dibungkus dengan berbagai macam cara jadi sekali lagi seni, budaya itu adalah cara pengemasan saja tapi pesan intinya jadi pesan universalnya itu sama pesan-pesan tentang kemanusiaan jadi ala kulih halin kita itu diikat oleh satu apa satu perasaan kemanusiaan yang sangat luar biasa saudara sesama manusia begitu dan ini lintas batas kalau sudah seperti ini tidak hanya kemudian terbatas pada satu komunitas tertentu agama tertentu suku tertentu nah disini saya kira peran strategis dari seni budaya itu bisa mempersatukan itu semua diikat oleh nilai-nilai universal kemanusiaan tanpa harus melihat latar belakang agama suku dan segala macam itu yang saya maksudkan unity in diversity itu jadi bineka tunggal iqqa dan ternyata itu semua adalah pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran luar biasa dan karenanya saya berharap betul kawan-kawan yang terlibat dalam panitia MTQ ini ini menjadi wasilah terbaik agar apa agar kemudian hidup kita menjadi semakin berkah baik Pak Direktur ini jarang disebut Pak panitia pusat panitia daerah baik panitera atau pokoknya orang-orang belakang Pak nah ini mumpung kita disaksikan oleh masyarakat ini Pak apa nih motivasi Pak Direktur atau mungkin ya bisa diceritakan tentang apa apa yang telah mereka lakukan kemudian motivasinya untuk teman-teman yang di belakang ini supaya ya kita ini kita ingat saya kira memang masing-masing kita punya peran punya tanggung jawab yang tentu disesuaikan dengan apa yang ditugaskan saat itu apa yang diamanatkan pada saat itu kalau kemudian masing-masing kita sadar ingat terus tentang amanat yang sedang diberikan kepada kita maka insya Allah kita akan saling melengkapi siapa tanpa harus melihat saya daerah saya pusat itu yang saya kira harus kemudian kita hindari bahwa kita adalah tim satu tim satu tim kalau bahasanya beliau jadi kita saling melengkapi jadi kalau ada satu yang lara makanya yang lain juga harus merasakan kelaraannya itu tetapi insya Allah dengan semuanya bersamaan dengan pengemasan yang semuanya dengan cara-cara bahagia semacam ini saya kira yang timbul bukan bukan beratnya tanggung jawab tapi nikmatnya menjalani amanat sebagai tanitia ini yang harus kemudian kita kita bangun betul menikmati penugasan yang sedang kita dapatkan hari ini pada setiap level layanan baik wanita daerah maupun wanita pusat nah dengan semacam itu ketika ada keberhasilan sekali lagi itu menjadi keberhasilan tim bersama-sama keberhasilan tim jadi saya kira ini pak semangat jama'a semangat jam'iyah ini harus kemudian kita tekankan betul pada setiap event pada setiap pekerjaan Insya Allah dengan gerakan-gerakan yang semacam ini Insya Allah terberkahan siap jadi pemirsa Bimah Islam TV kita memang satu tim besar dan tidak mungkin semuanya diceritakan tetapi ini sukses karena kerja tim seperti yang diceritakan Pak Direktur ke Pak Kasudid mohon izin Pak Kasudid kemenak secara rutin mengirim peserta ke MDK Internasional Pak ini mungkin bisa diceritakan yang terbaru aja Pak 2022 ini ada sudah berapa kemudian capeannya Pak karena kan tidak mungkin berhenti di nasional Pak tapi akan kita naikkan gitu Pak silahkan baik Mas Irwan salah satu output dari MDK itu kan memang melahirkan para juara yang kita persiapkan untuk mengikuti event internasional yang tentunya membawa nama Indonesia di ajang internasional yang memang eventnya itu cukup banyak selama ini cuma karena pandemi 1-2 tahun terakhir ini agak terbatasi namun di tahun 2022 ini kembali menggeliat lah kembali membuka event-event tersebut tercatat misalkan untuk tahun ini itu kita sudah melaksanakan sudah mengirimkan peserta di kurang lebih 6-7 negara tercatat kita di Rusia kita mengirimkan 30 Jus Putri Alhamdulillah kita mendapatkan peringkat pertama juara 1 kemudian di Amerika kita juga mengirimkan Rafid 30 Jus Putri juara 2 kemudian di yang teranyar kemarin di Maroko kita juga mengirimkan utusan kita juara 1 juga di cabang 5 Jus di Arab Saudi yang saya kira juga menjadi viral di seluruh Indonesia itu tetap 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 bukan karena orang Medan juga tapi memang Zahran Awzan meraih peringkat kedua di ajang internasional di usia 13 tahun saya kira itu juga menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia bisa mengirimkan dan melahirkan peserta itu dan terakhir kemarin di Turki dan hari ini teman-teman ini sedang menjalani dua utusan kita di Kuwait dan setelah MTK ini ada di antarbangsa di Malaysia yang dilaksanakan di tanggal 18 sampai 25 bulan Oktober poinnya saya kira kita bersyukur dari beberapa event internasional itu Alhamdulillah Indonesia mendapatkan posisi ataupun raihan yang terbaik saya kira ini tidak terlepas dari proses penyelenggaraan yang sukses yang maksimal yang dilaksanakan di Indonesia kemudian proses pembinaan dari daerah terutama saya harus menyampaikan terima kasih tentunya ke daerah daerah LPTK Provinsi yang secara berkelanjutan melakukan pembinaan sehingga mampu menghadirkan input-input atau melahirkan peserta-peserta yang berkualitas sehingga kita bisa bisa menampilkan penampilan terbaik dan Indonesia hari ini saya kira menjadi negara yang diperhitungkan di kancah event internasional di pelaksanaan MTG begitu kira-kira mas baik jadi pemirsa Sambimba Sissam TV kita tadi sudah mendengarkan bersama ya jadi kita itu harum insyaallah di kancah internasional saharan awusan tadi yang disertakan Pak Kasudin itu baru berusia 13 tahun jadi mudah-mudahan ini juga jadi motivasi untuk masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Quran baik mungkin ini pertanyaan terakhir buat Pak Direktur motivasi nih Pak untuk masyarakat bagaimana supaya kita kemudian lingkup terkecil keluarga dan masyarakat kita itu cinta kepada Quran Pak ya saya terima kasih Mas Iruman saya kira untuk kemudian cinta itu bisa kita bangun tentu pertama terkait dengan cara-cara Pak cara-cara kita mendidikan Al-Quran kepada anak kita kepada keluar kita kita harus benar-benar dengan cara-cara yang penuh kecintaan mendidik dengan cinta mendidik dengan cinta itu sangat luar biasa sangat luar biasa yang berikutnya jangan hanya terbatas pada mengajarkan tentang Al-Quran tapi kita naikkan mendidikan bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa diimplementasikan sangat berbeda kalau yang pertama itu itu cenderung kognitif mengajarkan tentang Al-Quran kalau itu yang kita ajarkan anak kita hanya tahu tentang gitu tahu tentang Al-Quran tapi kalau mendidikan bagaimana maka itu lebih mendalam lebih indep seperti itu dan ini menjadi bekal bekal untuk kemudian menyadarkan kita hari ini betul kita sebagai warga negara Indonesia tapi pada saat yang bersamaan kita adalah warga dunia berpikir global maka yang tadi Pak Rizal sampaikan insya Allah dengan keberkahan Al-Quran dengan MTG ini sesungguhnya kita sedang menyiapkan satu etapa dimana kemudian kita insya Allah dari Indonesia dengan Al-Quran akan mewarnai dunia insya Allah kita Pak Rizal menarik ya pemirsa dari Indonesia dengan Al-Quran mewarnai dunia supaya lebih lengkap ini pertanyaan yang sama mohon izin ke Pak Kasudit untuk memberikan perspektif lain tentang motivasi kepada masyarakat supaya lebih dekat dengan Al-Quran baik Mas Firman berat pertanyaannya saya kira kita bisa mengambil satu ayat itu bahwasannya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi hidup manusia sehingga sehingga saya kira Al-Quran benar yang disampaikan Pak Direktur tadi bagaimana kemudian kita bisa memahami kemudian kita bisa mempelajari memahami sampai kemudian pada tahap mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran sejalan dengan itu sesungguhnya pelaksanaan penjanganan MTQ ini sebagaimana tugas fungsi LPTQ itu juga bagaimana membangun kesadaran umat bagaimana memperkuat ataupun mempertajam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di dalam masyarakat saya kira itu menjadi tujuan kita semua dan ruang lingkup pertama adalah bagaimana kita membangun itu di komunitas terkecil kita di keluarga kita dan di masyarakat kita saya kira hadirnya MTQ ini sekali lagi bisa kita ambil sebuah pelajaran dari pelaksanaan atau event ini dan sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua untuk kemudian bisa mencintai Al-Quran dan pada akhirnya bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari saya kira begitu Mas terima kasih Pak Mas Subit mohon izin Pak Direktur Pemirsa di Mas Islam TV kita sudah ngobrol seru tadi dan karena waktunya terbatas maka kita sudah akan menuju pada kegiatan berikutnya kami siarkan langsung dari Kalimantan Selatan dan kepada Pemirsa sekalian dipersilahkan mengajak saudara-saudaranya masyarakat untuk terus mengikuti update-update tentang MTQ baik di kanal Youtube Kemenak RI di Mas Islam TV ataupun Subdit MTQ Official begitu pula di Youtube-nya di Instagram-nya supaya kita bersama-sama melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh dua narasumber kita dari Indonesia dengan Al-Quran mengwarnai dunia saya firman izin undur diri terima kasih Pak Direktur terima kasih Pak Subdit semoga berkah beliau ini akan lanjut ke aktivitas berikutnya karena kita masih proses terus-menerus dan nanti kita akan temukan siapa yang terbaik dari 34 provinsi izin undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.